Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru Sudah mengabaikan abad keputusan ulama di Munas Lampung Tentang hal istihad, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya Asyamamu yahtaju ila rijan Untuk apa? Rijan ini yang akan menjadikan Al-Quran itu bicara Dianal Qur'ana layan iku wa inna layakam namu bihir rijan Quran itu tidak bisa bicara, yang bisa bicara itu adalah ulama Bagaimana kalau pintu istihad itu tertutup, sementara ulama tidak boleh ngomong karena pintu istihadnya tertutup Harus dia melihat dikitab, dikitabnya tidak ada Lalu akan banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ada jawabannya dari agama Jangan kita hanya hari ini memutip dari ulama-ulama Timur Tengah Padahal mereka di dalam cara pelajarnya tidak seperti kita Kenapa ulama Indonesia tidak melahirkan ulama besar 100 tahun berakhir ini? Ada jiwa imperialitas Yang tersindrom di dalam jiwa-jiwa umat Islam Indonesia Apa saja yang lahir dari barat Kemudian dianggap sesuatu yang layak untuk dijadikan contoh dalam peradaban Sesuatu yang lahir dari Timur Tengah Pemikiran-pemikiran ulama-ulamanya seakan-akan dianggap lebih bermutu Pemikiran dan pendapat ulama-ulama kita Inilah yang harus dihilangkan Namun itu saja belum cukup untuk mengangkat harga derajat umat Islam Indonesia Kepentas global tanpa ilmu pengetahuan Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa setara dengan dunia Islam lainnya di dunia internasional? Satu adalah dengan menghancurkan setan-setan taklit yang ada di dalam diri para santri dan para ulama Tentunya dalam setiap masa Untuk apa? Rijal ini yang akan menjadikan Al-Quran itu bicara Quran itu tidak bisa bicara Yang bisa bicara itu adalah ulama Bagaimana kalau pintu istihad itu tertutup Sementara ulama tidak boleh ngomong karena pintu istihadnya tertutup Harus dia melihat di kitab Di kitabnya tidak ada Lalu akan banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ada jawabannya dari agama Ibn Salah lagi umpamanya Ini menjadi salah satu penyebab bagaimana mandeknya ilmu pengetahuan hari ini Berpendapat bahwa tas kehu ahadis itu sudah berhenti Pada masa Ibn Salah Lihat di dalam upat 5 Kalau tas kehu ahadis sudah berhenti Sementara banyak hadis-hadis yang tidak terkodifikasi di dalam kitab-kitab hadis yang ada Manuskripnya baru ditemukan Kemudian apakah hadis-hadis yang manuskripnya baru ditemukan itu Kita biarkan tanpa ditasgih Kita biarkan dia mundur tanpa ada keterangan apakah ini hadis sohih Apakah hadis hasan atau apakah ini hadis sohih Atau bagaimana kalau kita verifikasi relevansi daripada pentaskihan ulama-ulama tentang hadis Bahwa ini hadis sohih Dan inilah pikir peradaban nakdot ulama hari ini merangsang kita untuk bagaimana memverifikasi berbagai pancan tatanan-tatanan pola pikir yang sudah mengkristal di kalangan kaum muslimin Indonesia untuk dapat menjawab peradaban masa kini dan masa yang akan datang Diharapkan 100 tahun lagi antara hari ini sampai nanti pada abad kedua nadatul ulama di akhir dari kalangan sandri nadatul ulama muncul ulama sekalibar Wahba Az-Zuhayli Muncul sekalibar ulama Yusuf Al-Qaradawi atau yang lain-lainnya Sa'id Ramadan Al-Buti dan sebagainya Jangan kita hanya hari ini memutip dari ulama-ulama Timur Tengah padahal mereka di dalam cara belajarnya tidak seperti kita Kita cara belajar dari mulai Setelah kita baca rahmi kita targip Kemudian kita naik lagi kepada kita jurnia Jurnia peragat di targip Kemudian kita naik ke mutamimah Naik ke asmawi Itu hanya dalam batna hus Naik lagi ke muhatun eram Naik lagi ke albiya Albiya itu adalah nama bukan hanya untuk membaca Bagaimana abad ikhbar itu memberikan kita pelajaran untuk menyusun kalimat Jadi yang diraksan oleh albiya bukan hanya cara membaca kitab Tapi bagaimana ulama itu pikiran-pikirannya kemudian terkodifikasi di dalam sebuah kitab Berapa kitab yang terproduksi dari jaman syeknawai sampai hari ini Ini bisa dihitung dengan jari Yang ada komentator-komentator dengan bahasa Indonesia yang keluar ribuan buku dari universitas Islam Universitas-universitas Islam yaitu NUH itu melahirkan per tahun ratusan buku Tapi kering tidak bisa untuk melahirkan seorang mahasiswapun yang bisa untuk mensalahi matan takrif umpongan Pensalahan itu penting Kenapa walaupun kita tidak bisa melepaskan diri begitu saja Dengan pikir-pikir masa lalu yang berkaromak dalam tanah kutip Tetapi kalau ada pensalahan baru dari ulama hari ini Maka kejadian dan peristiwa yang lahir hari ini Itu bisa terekortase masuk ke dalam kitab itu Yang nanti anak cucu kita tidak akan terlalu jauh untuk melihat di masa syeknawawi Tentang apa yang terjadi di sekitar ulama Tetapi ada wasilah dan wasraib Dimana ditahu kita hari ini ada peristiwa-peristiwa yang terekam Perkembangan pikir yang perlu mendapatkan respon yang cepat dari ulama hari ini Ini belum terekam dalam kitab-kitab yang dikaji di pola pesantren Hanya dalam bidang fatwa misalnya dari Mesir Ada fatwa-fatwa Yang tidak punya internet tidak bisa melihat fatwa itu Kemudian majiskulah Indonesia bikin fatwa tentang bagaimana hukumnya Beli, pulsa, hukumnya apa Dalam fatwa Tapi tidak terkodifikasi dalam satu kitab yang laik untuk masuk ke dalam pesantren Sehingga semua itu bisa dikonsumsi oleh para santri dan para kiai Ini kira-kira yang ingin saya eksplorasi Yang nanti akan dikembangkan bagaimana istihan itu dilakukan oleh negatif ulama Di dalam bidang sosial dan politik Hal lain yang saya temukan adalah Kenapa ulama Indonesia tidak melahirkan ulama besar 100 tahun berakhir ini Ada jiwa inferior Imperialitas yang tersindrom di dalam jiwa-jiwa umat Islam Indonesia Jadi umat Islam Indonesia secara kemanusiaan Dia memiliki sindrom imperialitas terhadap orang barat Orang mulai Umat Islam Indonesia sebagai seorang muslim Mempunyai sindrom imperialitas terhadap orang Arab Akhirnya apa saja yang lahir dari barat Kemudian dianggap sesuatu yang layak untuk dijadikan contoh dalam peradaban Sesuatu yang lahir dari timur tengah Pemikiran-pemikiran ulamanya Seakan-akan dianggap lebih bermutu Pemikiran dan pendapat ulama-ulama kita Inilah yang harus dihilangkan Karena ajaran Islam tidak mengenal manusia lebih mulia Dari sisi iriknya Dari sisi jenisnya Dari sisi sukunya Dengan umat Islam lainnya Bapak kerana Bani Adab Kita semua ini adalah anak adab DFA yang ada dalam diri kita Itu ada DFA Nabi Adab Tidak ada yang membedakan kita Dengan orang Arab dari sisi DNA Sama-sama DNA-nya adalah DNA Nabi Adab Tidak ada yang membedakan kita dengan orang barat Hanya karena Sistem cuaca yang ada di barat Memiliki sistem cuaca tersendiri Sehingga menjadikan mereka jadi seperti itu mukanya Dan kita Cuaca kita yang ada di Indonesia yang demikian ini Menjadikan kita seperti ini Hanya itu yang membedakan Yang lainnya Sama Kita dengan orang barat Sama dan kita dengan orang Arab juga sama Tidak ada keutamaan Orang Arab terhadap orang ajar Sebaliknya Bagi orang ajar tidak lebih baik Dari orang Arab Ini yang harus dikembangkan dan dibelutut terhadap sandri-sandri kita Kalau tidak ada belutut Kita pakai sakit Atau kita bisa untuk menggunakan wifi orang lain Kalau lagi tidak ada paketnya Semangat ini semangat pembaruan Kita menantang masa depan Untuk Indonesia yang lebih baik dari sisi ilmu pengetahuan Dan karena hari ini dari sisi adat kemanusiaan Kita terbukti lebih baik dari orang Arab Bagaimana umat Islam Indonesia yang terbanyak hari ini Itu hidup rukun mulai dari merdeka sampai hari ini Sementara orang-orang Saudi masih perang dengan Yemen Orang Myanmar masih bermasalah tentang suku dengan orang-orang dari Rohingya Orang-orang di Palestina masih bermasalah dengan orang-orang di Israel Afganistan sampai saat ini masih terjadi peperangan antar suku Walaupun Taliban sudah memasai Indonesia dengan 700 suku dan 1.400 bahasa Dengan 17.000 pulau 130 juta muslim 270 juta penduduk seluruh Indonesia Ini tidak terjadi perang saudara yang signifikan Walaupun ada di Aceh atau di Papua Tetapi frekuensinya kecil Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena ada kemanusiaan kita Terutama yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama Yaitu agama Islam Tawasutinya Namun itu saja belum cukup Untuk mengangkat harga derajat umat Islam Indonesia Ke pentas global tanpa ilmu pengetahuan Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa setara dengan dunia Islam lainnya di dunia internasional Satu adalah dengan menghancurkan setan-setan taklit yang ada di dalam diri para santri dan para ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh